Intro Uca Sambera mengatakan bahwa mulai dengan sesuatu yang disukai akan memiliki jangka waktu durasi dilakukannya kerja tersebut atau hal tersebut lebih lama, lebih long lasting dan sesuatu yang dimulai dari sesuatu hobi atau kesukaan itu ternyata juga bisa menjadikan sebuah profesi yang juga bisa mengharumkan atau juga berprestasi yang berikut ini akan menjadi tamu kita adalah seseorang yang sangat menyukai seni tari dan berawal dari kesukaannya tersebut dia kadang-kadang menjadi duta misi kebudayaan Indonesia di Belanda dan Taiwan kemudian meneruskan sekolahnya di Singapura dari Singapura dia mendapat kesempatan menjadi salah satu mahasiswa mengikuti sekolah musim panas di American Dance Festival ADF di Durham, North Carolina bahkan sekarang ini sudah banyak sekali prestasinya di negara-negara yang sebelumnya dan sekarang sudah memiliki banyak sekali karyanya seperti Last 80-20, Duality, Kampung Bandung di sore hari passage oleh Singapura Dance Theater, Kenang-kenangan dan Relief langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita Giyanti Giyanti ini Giyanti lincah banget turun tangga kesini cepet banget sebenarnya ada yang lebih cepet dari Giyanti copet senen ini dengar informasi kamu pernah tampil di empat benua itu dimana aja nih di Amerika, di Asia pastinya juga di Afrika sih yang belum di Australia juga pernah oh jadi tinggal Afrika dia yang belum Afrika menjadi salah satu tempat benua tari juga padahal ya ini mungkin jadi salah satu target berikutnya nih nah sebenarnya perjalanan kamu ke benua-benua tersebut ini dalam rangka apa performnya? performnya untuk membawa budaya tradisional Indonesia jadi dalam rangka misi budaya tapi juga dicampur jadi memang style ku aku sengaja fusion dari balet dan kontemporer dicampur sama tradisional Indonesia gitu jadi elevate sedikit gak terlalu tradisional lagi oh gitu biar ada modernisasinya ya iya kalau sekarang ini berarti yang diambil adalah art dance ya sekarang ya iya art dance ya sekarang kita akan tanya kepada masyarakat sebenarnya masyarakat itu tau gak sih yang namanya art dance gitu biasanya kan mereka tahunya tarian itu jahipongan tari pendek balet mungkin ya kalau yang internasional balet tapi art dance seperti apa? mari kita lihat tanggapan masyarakat ini dia art dance? wah gue belum pernah denger tuh art dance lawan kayaknya sih gue pernah denger cuman gue gak tau tuh apa namanya art dance itu gak tau dia itu bentuknya apa sepertinya belum enggak mah enggak tau baru denger kayaknya enggak tau deh setau gue sih art dance tuh mungkin film kali ya ya joget-joget gitu lah pokoknya nari-nari ya ternyata faktanya mungkin banyak sekali masyarakat awam yang sekarang ini belum mengetahui lebih detail art dance itu apa sih nah langsung saja kalau kita tanya dengan pelakunya nih art dance itu apa dan apa yang membedakan dengan dances biasa? sebenarnya sih hampir sama tapi lebih banyak masuknya tuh ada entertainment value nya ada tapi ada juga educational value nya terus ada informasinya juga nyampe jadi dance itu bukan hanya sekedar ditampilkan tarian itu tapi juga ada konsepnya dan juga ada ceritanya ada ide dan perasaan yang mau disampaikan gitu oh gitu ya sebenarnya itu adalah basic dasar dari setiap pertunjukan sebenarnya seperti itu ya iya oh gitu bedanya kalau ini lebih dispesifikasikan mungkin kalau orang Indonesia dulu kebanyakan nonton nari orang nari aja udah ceritanya kadangnya gak ada gitu tahunya orang nari gulang-gulang kita tapi gak tau apa kalau ini ada ceritanya ada value value nya juga ada semuanya terus nonton misalnya kayak kabaret terus nonton kayak teater gitu kan ada nari tapi juga ada yang mungkin yang verbal nya juga ya iya kalau ini hanya diceritakan dalam satu buah tarian bersinergi kayak gitu iya tapi kita juga ada annual showcase kita namanya emotion itu juga ada nyanyian nya ada acting nya juga gitu jadi emang kita buat kita bikin namanya dance musical dance musical gitu oh gitu tentunya juga sekarang kita penasaran art dance itu seperti apa langsung saja kita simak atau juga kita lihat penampilan art dance berikut ini ini dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gigi Orphans. Luar biasa. Di sini ada tradisionalnya juga ada, ada modernnya juga ada. Di sengaja memang mix and match seperti itu ya. Kalau tadi basicnya apa aja sih kalau yang tadi dikampilkan? Tadi ada hip hopnya, ada sedikit walkingnya, ada sedikit Jaipong, ada Ngarojeng, ada kontemporer. Balet juga ada semuanya. Jadi sebenarnya gigi tuh bisa semua tarian dong. Istilahnya tarian Indonesia. Sekarang bicara mengenai gigi art dan sendiri nih. Ini kalau gak salah masih baru berdiri namun sudah bisa mentas di Singapura, Taiwan, Brunei, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat. Kita punya tayangan dari pementasan gigi art dance. Kita saksikan dulu. Iya ini contohnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.